hai oke salam jumpa lagi dengan argomood kawan kali ini saya akan memberikan sedikit cara merakit dari microwave yang digital ini saya akan coba rubah ke manual ada beberapa komponen yang lumpuk di belakangnya nanti kita ambil kabelnya kita ambil timernya ini bodi yang digital tadi kawan saya bongkar ada beberapa yang dari aslinya kita pakai dan ada beberapa yang tidak kita pakai nah ini sensor juga kita nggak akan pakai nanti Peter karena dia digital microgrill ada grillnya panggang dan ada mikro gelombang mikronya mikro pakai magnetron Hai ini karena dipakai yang timer manual nanti dipakai metronegdana ini timernya tapi klopnya berubah dan ini panel untuk tempat timernya nanti sama suhu itu depan kita akan berubah nanti nah ini panel yang aslinya yang digital dia pakai komponen itu kawan-kawan komponen PCB sementara ini kita akan berubah ke manual karena ini yang punya pengennya dirubah jadi manual Oke kawan langsung kita eksekusi jangan lupa ngopi ini beberapa part yang kita ambil tadi sekalian pengkabelannya kita akan pelan-pelan Hai penggerakit satu persatu nah kipas sama pengkabelannya kita akan tempelkan duluan Oh iya kawan itu kapasito dioda fuse dan trafo aslinya yang kita pakai karena masih sama bisa kita pakai Hai ini pengkabelan karena beda daripada ngerakit kebetulan saya ada yang untuk tipe manual yang nggak kepakai sudah berantakan kita manfaatkan saja kita pasang bautnya satu-satu untuk fan ini hiternya kita nggak akan pakai yang tadi sama sensor sensor untuk bodi jadi sensor bodi ini pemutus panas ke hitter jadi kalau hitter kita grillnya kita pakai dia sensornya karena kita hiternya nggak pakai grillnya kita lepas ini suit pintunya seset kita pakai yang pasangkan tulang sama Hai ini tinggal kita baut Lalu satu lagi motor v-racknya kita masukkan ke dalam dari bawah dipasang kita dorong supaya dia masuk ke dalam biar mudah nanti ngambil dari bawah rumah lampu kawan dudukan lampunya kita pasangkan juga kemudian kita pasang magnetron magnetron ini aslinya karena juga masih sama kita pakai aslinya yang digital kita pasang baut-bautnya satu kanan dua gini selanjutnya ini kabel power kita pasang juga jangan lupa kabel groundnya kita pasang juga jangan lupa kabel groundnya terus kita akan soketkan jangan lupa itu yang biru biasanya n dan yang coklat adalah l kita pasang sesuai dengan soketnya kita pasang juga untuk soket untuk sensor panas untuk di magnetron kemudian lampunya kita tinggal tempelkan saja karena tinggal tempel-tempel saja ini kawan ini panel yang bikin tampilannya berubah dari digital ke manual ya ini kawan timernya kita pasangkan kenop-kenopnya baru kita akan tempelkan ke panel depan kita pasang baut-bautnya kita pasangnya kita pasang baut-bautnya kitaApp... kita pasang baut.. kita pasang baut-bautnya kita kencangkan satu persatu bautnya kita langsung tes putar kanan putar kiri supaya nanti sudah dipasang tidak macet putarannya lancar langsung kita tempelkan saja kawan sang di bodinya kita langsung baut saja atasnya dikunci biar tidak lepas hai 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 ini pintunya kita pasang juga kebetulan ini pintunya juga masih aslinya aslinya dari yang digital sama kebetulan kita ada panel yang sama juga warnanya jadi itu memudahkan kita melakukkan langsung kita pasang baut-bautnya hai 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 mantap kita tes bukan tutup posisinya presisi hai 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 langsung kita buka penutup motor van mempirek Hai nah ini kebetulan kawan kemarin sudah kita coba membuka harus dipakai tang dulu ada beberapa yang dikunci posisinya nanti saya kasih tahu posisinya ini terbalik Hai gitu kita pasang pakai baut sebelum pakai baut dan setelah pakai baut nanti posisinya terbalik kita pasangkan motornya dulu pas mau saya kasih tahu posisinya di sini ini posisi yang nah begini kalau begitu kita sudah lepas dibalik kemenci bautnya ada di di sebelah kanan kita baut setruk lagi kita siapkan soket untuk magnetron pasangkan itu lagi untuk ke trafo trafo high voltage nya oke kita cek satu-satu apakah sudah terpasang semua oke clear langsung kita akan pasangkan lagi satu lagi ini kunci untuk ke pirek nanti pemutar dari motor dari bawah tadi kawan pasang perleng roda mutarnya dan pireknya langsung kopi kita sudah dingin langsung kita coba ke microwave langsung tes bisa bekerja normal kita colokkan dulu powernya peren oke kita biasa pilih di level powernya 800 400 silahkan pilih saya akan pilih yang di 800 dan kita cukup dengan putar di angka 1 putar di angka 1 saja artinya 1 menit normal kawannya jalan kita percepat dulu oke mati timernya mantap berasap kawan kopi kita hangat lagi oke demikian tutorial saya untuk merubah dari digital ke manual timer biasa terima kasih salam berbagi Arcomboot